Jadi operator sebetulnya seharusnya bisa melakukan perawatan secara mandiri ya. Yang terpenting dalam hal ini adalah, kata kuncinya adalah kebersihan sebetulnya. Jadi perawatan pada alat berat itu identik memang dengan kebersihan pada unit ya, pada alat berat itu sendiri. Halo Sobat Yuti, kembali lagi di Yuti Pod, United Tractors Podcast bersama saya Maulida Ayu. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai produk dari brand ternama dunia yang diageni oleh United Tractors. Kali ini kita akan mengetahui pentingnya untuk melakukan perawatan pada alat berat. Tentunya saya tidak sendirian karena sudah bersama dengan narasumber, yakni Bapak Hamdan Aziz Selaku, Technical Development Corporate University dari United Tractors. Halo Pak Aziz. Halo Mbak Maul. Pak senang sekali ya Pak, kita sekarang bisa ngobrol-ngobrol nih Pak untuk mengetahui tentang perawatan alat berat. Tentu saja kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker begitu ya Pak. Tentu saja Mbak. Nah, ngomongin soal perawatan ini Pak, sebetulnya kenapa sih penting untuk melakukannya? Oke, perawatan pada alat berat ini sangat penting dilakukan ya Pak. Yang pertama adalah agar kondisi alat berat yang dimiliki agar tetap dalam kondisi yang prima ya. Sehingga pada saat alat berat itu dalam kondisi prima, maka alat berat itu tentu saja produktivitasnya akan tinggi ya. Kemudian yang terpenting pada saat kita melakukan perawatan itu adalah menjaga durability alat itu ya. Sehingga alat itu akan sesuai dengan umur yang direkomendasikan oleh pabrik atau factory. Dan tentu saja apabila kita merawat alat berat tersebut dan kemudian durability-nya juga cukup baik, maka biaya perawatan itu akan ditekan sedemikian rupa sekecil mungkin ya. Sehingga tidak terlalu akan terjadi pengeluaran yang besar. Seperti itu Mbak. Ya, berarti memang penting sekali ya Pak ya untuk melakukan perawatan tadi. Betul. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri ada apa aja sih Pak? Jenis perawatan atau maintenance, kalau kita klasifikasikan itu ada dua ya Mbak. Yang pertama adalah preventive maintenance, yang kedua adalah corrective maintenance. Preventive maintenance adalah satu tindakan merawat alat berat yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ya, sedangkan corrective maintenance itu adalah tindakan yang dilakukan manakala alat berat itu sudah mengalami kerusakan. Jadi, yang diutamakan di sini adalah dari kedua jenis perawatan tersebut adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pelaksanaan preventive maintenance ya. Atau tindakan perawatan yang dilakukan dalam rangka mencegah alat tersebut rusak seperti itu Mbak. Oke, memang baiknya mencegah lebih baik daripada mengobati begitu ya Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Nah, untuk langkah sederhananya sendiri Pak yang mungkin bisa dilakukan oleh operator untuk tetap menjaga kondisi alat berat ini tetap prima apa saja? Oke, dan terutama mungkin di masa pandemi seperti ini ya Mbak ya. Ya, jadi operator sebetulnya seharusnya bisa melakukan perawatan secara mandiri ya. Yang terpenting dalam hal ini adalah, kata kuncinya adalah kebersihan sebetulnya. Jadi, perawatan pada alat berat itu identik memang dengan kebersihan pada unit ya, pada alat berat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena, seperti contoh misalkan jika kita tidak melakukan atau menjaga kebersihan alat berat ya, seperti contoh di radiator, itu maka akan terjadi penumpukan ya, di fin-fin radiator atau di kisi-ksi radiator. Sehingga akan mengurangi efektivitas pendinginan yang seharusnya itu bisa mendinginkan mesin secara optimal. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita selalu menjaga kebersihan ya, pada alat tersebut. Kemudian, juga kita harus selalu memperhatikan early warning atau peringatan-peringatan dini yang muncul di monitor panel ya, pada unit itu. Misalkan, apakah kita bisa melihat apakah ada kebentuan saringan udara di situ, apakah ada indikasi kebentuan dari saringan bahan bakar, kemudian level oli yang rendah. Nah, itu yang sangat minima sederhana ya, yang perlu kita lakukan sebetulnya seperti itu. Oke, baik. Berarti langkah-langkah sederhana ini memang seharusnya rutin dilakukan mungkin ya oleh operator. Betul, betul. Nah, tadi nih, misalkan Pak, saya punya alat berat nih, ada nggak sih yang bisa saya perhatikan sebagai mungkin detektor dini begitu ya Pak ya? Oh, ini ternyata alat berat saya mungkin saja rusak atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu dilihat dari apa Pak? Oke, baik. Ini mungkin agak ada hubungan dengan tadi bagaimana kita selalu menjaga kebersihan unit ya. Karena dengan kita menjaga kebersihan unit, maka kita akan bisa melihat ya secara visual abnormality atau keanehan-keanehan yang terjadi pada alat berat kita. Ya, seperti contoh, misalkan pada saat kita melakukan pemeriksaan, maka kita dapat memperhatikan apakah ada rembesan-rembesan ya, di sekitar misalkan mesin atau engine, kemudian di seputar silinder hidrolik gitu ya. Nah, dengan kita tahu bahwa adanya ketidaknormalan di komponen tersebut, maka sebetulnya kita sudah bisa melakukan proteksi dini ya, mendeteksi dini terjadinya kerusakan. Ya, seperti itu. Itu contoh yang paling ringan ya, seperti itu, Mbak. Oke, tapi itu mungkin sebelum unitnya dinyalakan begitu, Pak. Sebelum dioperasikan. Kalau misalkan seandainya nih, unitnya sudah dioperasikan begitu. Nah, itu apa yang bisa terlihat gitu sebagai deteksi dini tadi? Oke, jadi memang sebelum unit dioperasikan, ya itu kan sebaiknya kita tadi ya melakukan pengecekan ya. Secara rutin, apakah ada hal-hal yang aneh ya, yang tidak biasanya kita lihat, seperti rembesan ya, bocoran, yang ada di seputaran komponen. Nah, namun jika hal itu memang ternyata terlewatan oleh kita, dan kemudian kita sudah terlanjur menjalankan mesin, ya. Maka, pada alat berat komatsu, itu sudah dilengkapi biasanya dengan semacam early warning ya, atau dengan peringatan yang ada di monitor panel, Mbak. Ya, pada saat kita melihat seperti itu, dan kita pada saat itu sedang mengoperasikan alat, ya, maka jika terjadi peringatan-peringatan kerusakan yang ringan, maka sebetulnya kita bisa tetap menjalankan alat tersebut, tetapi dengan tujuan bukan untuk melanjutkan operasi, ya, tetapi adalah dengan tujuan untuk segera mengevakuasi unit tersebut ke workshop terdekat, ya, atau tempat yang aman untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi ini kategori warning yang ringan. Namun pada saat kita mengoperasikan alat, dan ternyata ditemukan ada warning, dan itu kategori berat, maka operator harus segera mematikan unit tersebut, dan kemudian membangun teknisi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di unit tersebut. Seperti itu, Mbak. Pak, langkah sederhana yang memang harus diperhatikan, nih, oleh operator itu sendiri adalah kebersihan, begitu utamanya, ya, Pak, ya. Nah, langkah-langkah apa, tapi yang harus dilakukan oleh operator ini sebelum mengoperasikan unit? Oke, jadi ada hal wajib yang harus dilakukan oleh operator, ya, sebelum mereka mengoperasikan alat berat, ya. Operator pada setiap akan menghidupkan atau mengoperasikan alat berat, itu harus melakukan pemeriksaan keliling. Pemeriksaan keliling, begitu. Pemeriksaan keliling, betul. Jadi operator harus memastikan bahwa alat tersebut betul-betul layak digunakan, ya. Mungkin aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh operator, itu sebetulnya kan sudah ada di dalam operation maintenance manual, ya. Seperti operator harus memastikan level, level dari oli, ya, yang ada di alat berat, misalkan oli engine, oli hidrolik, ya. Kemudian oli-oli lain yang memang dapat dilakukan pemeriksaan secara visual, kan. Kemudian pada saat pemeriksaan keliling tersebut, operator harus memastikan bahwa tidak ada kebocoran yang abnormal, gitu kan. Artinya jika ada hal-hal kebocoran, rembesan yang ada di seputaran komponen, ya. Tentu saja operator tidak dapat menjalankan alat tersebut, ya. Dan itu harus langsung melaporkannya kepada teknisi. Kemudian memastikan, ya, apakah ada komponen-komponen yang kendor, ya. Dalam hal ini, apakah ada bolt, ya, atau baut yang ada dalam kondisi kendor. Ya, terus kemudian sambungan-sambungan kabel, ya, itu juga dalam kondisi yang duduk pada tempatnya. Dan terutama juga memastikan bahwa tidak ada kotoran-kotoran yang menumpuk pada komponen, ya. Hal-hal yang ringan seperti itu, misalkan, seperti apakah ada daun di seputaran engine, mesin, gitu kan. Karena daun kering akan berbahaya, ya. Akan bisa menyebabkan kebakaran. Ya, hal-hal seperti itu yang perlu, kiranya memang harus dilakukan oleh operator. Nah, pada saat operator kemudian menyalakan mesin, ya, sebelum mengoperasikan, maka operator harus memastikan temperatur kerja mesin tersebut itu sudah tercapai, ya. Operator dapat melihat pada indikator temperatur engine yang terdapat pada monitor panel pada alat tersebut, ya. Seperti itu, Mbak, mau kira-kira. Nah, Pak, bagaimana United Tractors UT ini sebagai distributor tunggal, alat berat, bus, truck, dan kren dalam mendukung mitra usahanya untuk melakukan perawatan? Oke, jadi kami, United Tractors, pasti akan selalu berusaha memberikan nilai lebih, ya, kepada mitra usahanya yang sudah mempercayakannya kepada UT. Kami juga didukung dengan layanan Purna Jual Prima, yang sudah dikenal dengan UT GPS atau UT Guaranteed Product Support, seperti itu, ya. Nah, jadi dalam program itu, UT akan selalu mengedepankan kondisi alat berat dari mitra-mitra usaha UT agar selalu dalam kondisi prima, ya. Layanan-layanan yang ada dalam UT GPS itu bisa tergolong kepada tiga. Yang pertama adalah OTIF Parts, ya, atau On Time In Full Parts. Yang kedua adalah OTIF Mechanic. Yang ketiga adalah OTIF Solution. OTIF Parts ini adalah layanan Purna Jual dari UT yang memastikan bahwa setiap parts atau suku cadang yang di-order oleh mitra usaha itu datang tepat waktu, ya, sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh mitra usaha UT, seperti itu. Yang kedua, itu adalah OTIF Mechanic. Ya, OTIF Mechanic adalah jaminan ketepatan waktu pengiriman mekanik. Jadi, pada saat mitra usaha mengalami permasalahan pada alat berat, kemudian meminta agar United Tractors menyelesaikan permasalahan tersebut, maka United Tractors akan menjamin, ya, ketepatan pengiriman mekanik yang hadal, ya, sesuai dengan waktu yang dijanjikan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jaminan ketepatan waktu pengerjaan unit atau penyelesaian permasalahan unit yang kita kenal dengan OTIF Solution. Ya, jadi, dalam program ini, United Tractors akan memberikan jaminan, ya, ketepatan waktu sesuai dengan yang diperjanjikan, pada mana kala mitra usaha UT ingin dibantu oleh kami dalam melakukan penyelesaian masalah. Seperti itu, ya, jadi ada tiga layanan. Tadi, OTIF Parts, kemudian OTIF Mechanic, dan OTIF Solution. Dan kemudian, untuk memudahkan, ya, para mitra usaha UT mendapatkan informasi detail, atau pada saat dalam kondisi urgent ingin segera mendapatkan informasi, maka United Tractors juga memiliki layanan kontak center 24 jam, ya, melalui UT Call yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui layanan nomor telepon di 15.072. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi, seandainya saya, nih, sudah melakukan perawatan alat berat, begitu ya, tadi ada langkah-langkah sederhana, maupun yang mandiri bisa dilakukan oleh operator, kemudian, misalnya tengah malam, gitu ya, Pak, ya, ada yang rusak, saya bisa langsung call UT Call. Bisa langsung UT Call, Mbak. Itu 24 jam. 24 jam. Betul. Dalam 24 jam, mitra usaha UT dapat calling ke nomor tadi, ya, di 15.072. Seperti itu, Mbak. Dan memang sudah ada jaminannya bahwa segala macam masalah itu akan diselesaikan dekat baik, begitu ya, Pak. Betul sekali, betul sekali. Baik, terima kasih banyak, Pak Aziz, atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol, nih, banyak hal tentang perawatan alat berat, begitu ya, Pak. Memang pada dasarnya kita setiap memiliki suatu unit, gitu, agar dia tadi bisa bekerja secara optimal, prima, memang harus memperhatikan dengan baik perawatannya sendiri. Betul sekali, betul sekali, Pak. Ya, Sobat UT, demikian episode pada United Tractors Podcast kali ini. Kami akan terus membahas berbagai macam informasi dan berbagai topik menarik lainnya. Jadi, jangan lupa untuk ikuti seluruh sosial media dari United Tractors untuk mendapatkan update terkini. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Terima kasih telah menonton!